Makanya para ulama s.a.w. mengatakan Kalau seandainya ada seorang tidak menunaikan hak Allah dengan baik Jangan antum tanya hak manusia Seperti misalnya Amal yang paling agung di sisi Allah adalah sholat Maka kalau seandainya orang ini melalaikan sholatnya Pasti amal ibadah yang lain lebih dia lalaikan Begitu juga dalam berbakti Kalau seandainya baktinya kepada kedua orang tua dia lalaikan Maka jangan antum tanyakan hak-hak manusia yang lain Karena ini adalah hak terbesar setelah hak Hak Allah Karena Allah tak kala perintahkan kita beribadah kepada Allah semata Dan tidak melakukan kesyirikan Allah perintahkan yang kedua Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tua Ini khuan ikan muslimin yang dimuliakan dan dirahmatilah Allah Nabi mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan Sekalipun, sekalipun kedua orang tua menzalimi kita Masalah kezaliman dia dengan kita di saat kita kecil Di saat dia menzalimi ibu kita Itu urusan dia dengan Allah Tapi kita sebagai seorang anak tetap diperintahkan Untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua Ini khuan ikan muslimin Wa akhwati kaum muslimat Yang dimuliakan dan dirahmatilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!